Malam itu, di sebuah desa terpencil, ada satu kuburan yang selalu menjadi bahan pembicaraan warga. Kabarnya, kuburan itu angker dan seringkali terdengar suara-suara aneh pada malam hari. Seorang pemuda bernama Dani, penasaran dengan cerita-cerita tersebut, memutuskan untuk mengeksplorasi kuburan itu. Meskipun teman-temannya mencoba membujuknya untuk tidak melakukannya, rasa penasaran Dani lebih besar. Ketika malam tiba, Dani menyelinap ke kuburan dengan hati-hati. Angin malam berbisik di antara pepohonan, menciptakan suasana yang menakutkan. Langkah-langkahnya berdebar-debar saat ia mendekati makam yang paling tua dan paling angker. Tiba-tiba, dia merasakan udara menjadi dingin dan hening. Suara langkah kaki samar-samar terdengar di belakangnya. Dia berbalik, namun tidak ada yang terlihat. Hanya kegelapan malam yang menyelimuti kuburan. Ketika Dani kembali menoleh ke makam tua, tiba-tiba tanah di sekitarnya berbuncang. Makam itu terbuka perlahan, dan sesosok bayangan muncul dari dalamnya. Sebuah suara parau menggema di udara. Hentikan intrusi ini. Desis bayangan itu, Dani yang takut melihat sosok yang muncul dari makam. Itu adalah roh penjaga kuburan, penumbu setia yang selalu menjaga kuburan dari orang-orang yang berani mencoba mengganggunya. Dengan ketakutan yang melumpuhkan, Dani berteriak minta ampun. Roh penjaga kuburan hanya tersenyum seram sebelum menghilang kembali ke dalam makam. Sejak kejadian itu, Dani tidak pernah melupakan pengalamannya di kuburan angker tersebut. Dia berbagi kisahnya kepada warga desa, memperingatkan mereka untuk menghormati tempat-tempat yang memiliki sejarah dan roh penjaga yang setia. Kuburan itu tetap menjadi misteri yang dihormati oleh warga, dan malam-malam sepi di sana tidak pernah lagi diusik.